selamat malam teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena saya sudah lengkap semua yang hadir kita mulai saja tapi segini saya minta maaf kalau suara saya tidak bisa teras ini sudah maksimal karena di saya kalahkan kemarin anggurkan saya masih sakit sekali buat menurut juga sakit saya harap teman-teman mendengarkan dengan sesama dengan sermat kalau ada yang tidak jelas mungkin saya tuliskan sesuai di cat ini kita pelajaran matematika seperti biasa sebelum kita mulai kita tutup dulu jika diberi kelanjaran berdoa saya persilahkan berdoa selesai maaf baik alhamdulillah pada pelajaran matematika kali ini kita sudah masuk pada tab 2 tab 2 tab 2 yang terakhir kita pelajari kemarin adalah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan lokasi hitung KPK dan IPB saya lihat teman-teman sudah bisa semua sudah paham semua sekarang kita masuk pada tab 2 yaitu pengukuran saya lihat pada slide saya tujuan dari pembelajaran ini saya mengharapkan teman-teman bisa yang pertama mengukur dan menentukan tanda waktu dengan lokasi 24 jam mengoperasikan hitung satuan waktu kembangin dengan 2 besar sudut yang berbeda kemudian diharapkan teman-teman bisa mengukur besar sudut dengan sudut satuan mengukur besar sudut dengan besar suatu mengidentifikasi sumi sudut lalu yang ke-7 diharapkan teman-teman bisa menentukan jarak dan kecepatan yang ke-8 diharapkan teman-teman menyelesaikan masalah yang terjadi dengan lalu beratkan kecepatan ini peta konsep kita untuk pengukuran dibagi menjadi 3 yang pertama waktu kedua jarak dan kecepatan lalu tiga sudut dalam mempelajari waktu dan jarak kecepatan ini diharapkan kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan kecepatan bisa dilihat di sini lalu tidur pukul 5 30 pagi pukul 5 30 pagi dibaca pukul 5 lewat atau lebih 30 menit 30 menit jadi jika ada tulisan seperti ini 5 30 dibacanya pukul 5 lewat 30 menit atau pukul 5 lebih 30 menit kemudian yang kedua ini ada gambar luki berangkat sekolah pukul 6 30 pagi pukul 6 30 pagi dibaca pukul 6 lewat atau lebih 30 menit pagi pukul 6 30 pagi dibaca jika ada tulisan seperti ini 6 titik 30 dibacanya pukul 6 lewat 30 menit atau pukul 6 lebih 30 menit kemudian lihat jam yang ketiga ini ini ya ini luki pulang sekolah pukul 1 siang belajar pukul 7 malam dan mulai tidur pukul 9 30 kita masuk pada babi yang pertama 1 1 2 2 2 3 5 6 5 6 7 6 7 8 8 9 9 9 11 12 12 13 13 Yang A Mengukur waktu Yang pertama Menentukan tanda waktu Dengan menggunakan notasi 12 jam Jadi perhatikan gambar Di sini Jarum pendeknya Menunjukkan Menuju ke angka 3 Sedangkan jarum panjang di angka 12 Berarti Bisa dikatakan Dia tepat jam 3 Lalu gambar yang kedua Jarum pendeknya Menuju ke angka 5 Dan jarum panjangnya Menuju ke angka 12 Jadi Bisa dikatakan Ini merupakan Pukul 5 Pukul 5 tepat Lalu pada gambar ketiga Jarum pendeknya Menuju ke angka 11 Sedangkan jarum panjangnya Di angka Menuju ke angka 12 Di angka 12 Yang dikatakan Ini adalah Pukul 11 Jadi Kesimpulannya Kita Jarum panjangnya Berada Di angka 12 Jarum panjang ini Terada di angka 12 Di angka 12 Maka Dia tepat Misalnya Kita Seperti Bagi Jarum bandek Di angka 3 Dia tepat Jam 3 Jarum bandek Ini di angka 5 Dia tepat Jam 5 Jarum bandek Ini Dia tepat Jam 11 Sampai sini Ada yang Mau ditanyakan Kalau tidak ada Saya lanjut Kemudian yang kedua Ini Jarum bandek Dia berada Di antara 9 dan 10 Dia hampir Ya Tidak Bukan berada Di antara Tapi hampir Menunjuk Di angka 10 Sedangkan jarum panjangnya Berada Di angka 6 Ya Di angka 6 Jadi Pada gambar ini Menunjukkan Pukul 9 Lebih 30 Lebih 30 Gambar kedua Ini jarum bandeknya Menuju ke Angka 8 Sedangkan Jarum panjangnya Tepat di Angka 6 Tepat di angka 6 Ini menunjukkan Pukul 7 Tepat di angka 6 Tepat di angka 6 Tepat di angka 6 Ini tidak Tepat di angka 10 Tapi menuju ke Angka 10 Jarum bandeknya Menuju ke Angka 10 Jadi Dia Disebut dengan Pukul 9 Lebih 30 Menunjukkan Kemudian Kemudian Yang Gambar kedua ini Jarum panjangnya Juga Menuju ke Angka 8 Tidak Di angka 8 Persis Dengan Jurnanya Di angka 6 Maka Dibacanya Pukul 7 Lebih 30 Sampai Gini Aduh Yang mau Tanyakan Tidak Kita Seperti Biasa Kita Coba Latihan Kita Kita Kerjakan Latihan Di bawah Seperti Contohnya Pada Gambar Itu Jadi Seperti Kerjakan Maaf Seperti Kerjakan Yang Ya 6 Nomor Itu Tolong Kita Dikerjakan Saya Beri Waktu 5 Menit Saja Jadi Sampai Dengan Jam 7 Lebih 7 Lebih 22 Menit Ya Silahkan Penulis Penulisannya Harap Seperti Contoh Ya Kalau Tepat Google Ya Berarti Misalnya 7.60 Misalnya Seperti Ya 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 7 selamat menikmati 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 23 maka ditulisnya pukul 23 ya kita lihat yang kedua pukul 7 malam maka ditambahkan dengan hilangan 12 12 ditambah pukul 7 sama dengan 19 seperti ini jam 7 malam pukul 7 malam maka ditulisnya pukul 19 sampai sini ada yang mau kita tanyakan kalau tidak kita latihan lagi sudah paham ya sudah jelas semua ya sudah jelas ya mengenai menentukan waktu dengan menggunakan notasi 24 jam jadi kalau sudah di atas jam 12 jika kita menggunakan notasi 24 jam maka ditambahkan dengan pukul 12 jelas ya jelas ya jelas-jelas coba dikerjakan latihannya 1 sampai dengan 10 saya beri waktu 10 menit ya saya selalu dengan soalnya soalnya ada 10 saya beri waktu 10 menit silahkan saya jajakan teman-teman nanti pukul 7 lebih 42 kita bahas silahkan dipercayakan semoga jelahkan jelahkan atau Terima kasih. 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 4 jam ditambah 3 per 4 jam maaf 5 jam ditambah 3 per 4 jam contoh isinya jelas ada yang mau tanyakan tidak kalau tidak ada saya anggap jelas ya begini teman-teman saya mau maaf sekali ini dada saya mulai sesak lagi sudah sulit buat nafas jadi mau maaf kita tutup dulu untuk latihan ini saya dikandungkan biar teman-teman bisa tapi ada yang mau tanyakan biar nanti bisa mengerjakannya tidak ada ya saya anggap tidak ada ya semua bisa ya nah nanti tolong ibunya dibuka kerjakan yang nomor 1 itu sampai dengan 20 itu untuk buka besok kita bahas hari kamis insyaallah kita bahas jelas belum teman-teman saya mau maaf ini saya saya sudah tidak kuat jadi saya sudah mulai sesak ini saya sudah mulai sulit nafas jadi mohon maaf harus saya akhiri yang ini mbak yang ada pada slide saya ini tolong dikerjakan tugasnya kumpulkan pada hari kamis ya dikumpulkan pada hari kamis e-book halaman 43 e-book halaman 43 tidak ada gambarnya ya nomor 1 sampai 20 mbak isya kami juga kumpulkan nanti insyaallah saya tuliskan lagi di facebook saya ya saya mohon maaf sekali ini saya titik saya mulai sesak saya sudah tidak kuat sudah mulai susah nafas cuma maaf saya akhiri dulu jelas ya tugasnya itu ya semua sudah sudah download e-book kan sudah men-download e-book ya ya hari kamis dikumpulkan nanti kita bahas sama-sama kita bahas sama-sama oke sebelum begitu kita berdoa dulu seperti biasa Alhamdulillah dalamnya sekali lagi saya mohon maaf teman-teman maksudnya gimana mbak lastrik ya langsung dijawab saja ya nanti nanti saya jelaskan lagi langsung dijawab saja jawabannya apa-apa gitu ya oke oke saya minta maaf ya sebetulnya masih ada 13 menit tapi saya sudah tidak kuat ini jadi saya sudah mulai sesak sekali lagi sudah susah nafas insyaallah kami sekitar kembali lagi ya terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian oke lagi saya minta maaf atas keterbatasan ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati